Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Imposter Club pastinya disini teman-teman di video kali ini saya ingin membagikan dan menjelaskan untuk mengatasi pemosesan pemasangan Gcam yang mengalami crash atau mendownload config yang crash di ap kalian yang gak bisa jalan atau stuck atau gimana dan menjawab sekaligus pertanyaan dari teman-teman semua yang ternyata masih banyak yang belum paham soal mengenai pemasangan config nah jadi disini saya akan menjelaskan untuk mengatasi solusi itu semua dan sebelum kita lanjut ke video mari kita subscribe channel saya di Imposter Gelap ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini berguna dan bermanfaat oke terima kasih untuk waktunya dan kita lanjut ke videonya oke so yang kita bahas kali ini di video kali ini adalah pembahasan tentang pemasangan Gcam dan config ya jadi yang pertama ini kita harus mendownload Gcamnya terlebih dahulu karena yang lagi booming ini adalah Nikita V2.0 mari kita langsung eksekusi aja pertama-tama kita langsung buka web calzonnya nah disini ada Nikita yang paling baru ada Nikita 8.1 ya teman-teman berhubung saya tidak bisa menggunakan itu karena harus support di Android 10 berhubung di device saya ini Android 9 jadi kita pakai yang V2.0 oke kita klik disini nah saya mendownload Gcamnya itu yang paling atas ini ya yang paling atas sendiri ini yang versi ENG.apk teman-teman kalau di bawahnya yang 33 ini kemarin saya udah coba ternyata banyak bugnya jadi yang paling cocok di device saya itu adalah yang paling atas sendiri jadi kalian bisa download di atas sendiri itu oke setelah kita download kita akan pasang apknya nah ini bisa kita buka apknya kita isinkan semuanya nah oke jika sudah seperti ini kalian yang harus lakuin adalah membuat folder Gcam untuk confignya ya teman-teman ya jadi langkah-langkahnya seperti ini simak terus videonya teman-teman kalian langsung masuk ke settingan ini kita aktifin dulu HDR plus nya sama AWP nya kita masuk ke settingan langsung kita scroll ke paling bawah sendiri disini ada menu konfigurasi kita klik disini nah disini kalian ada 3 pilihan nama panggilan, perubahan, dan simpan nama panggilan boleh diisi sesuai selera atau sesuai nama kalian perubahannya kalian isi sesuai karakter config tersebut yang kalian buat dan simpan ini adalah ketika kalian sudah mengemasnya menjadi config akan tersimpan secara otomatis di folder Gcam nah kita cek dulu sebelumnya di manager file di manager file kita belum ada folder Gcam ya teman-teman nah ini internal saya jadi disini belum ada folder Gcam sama sekali karena saya juga belum membuat foldernya ini saya akan praktekkan secara membuat folder Gcam nya kita kembali ke Gcam nya kita masuk ke settingan lagi kita scroll ke bawah di menu konfigurasi ini langsung apa yang kita lakukan adalah pencet klik simpan ini kita namakan sesuai selera ya bebas ya kita namakan bebas aja lah bebas kita simpan jika sudah seperti ini tandanya kalian secara otomatis sudah membuat folder Gcam di manager file kalian teman-teman bisa kalian cek kita cek nah ini dia sudah secara otomatis akan terbentuk folder Gcam dan folder config 7 ya teman-teman disini ada config yang kalian baru buat tadi yang namakan bebas tadi itu adalah defaultnya jadi kalian ketika membuat config lagi akan tersimpan disini secara otomatis oke so kita kembali lagi ke Gcam nya jika sudah seperti ini kalian jika ingin mendownload config yang kalian buat dan kalian download sendiri di channel orang lain atau link yang disertakan di forum-forum Gcam kalian bisa download sendiri caranya begini teman-teman misalnya kita akan mendownload config bosanova ya teman-teman jadi kita disini buka youtube youtube saya jadi kemarin banyak sekali bosanova itu yang crash karena banyak memakai ekran stack ya teman-teman ya jadi disini saya akan menjelaskan solusinya cara mengatasi stack dan bug pada config bosanova di Nikita V2.0 oke disini ada link config 2 ya yang pertama ada no password yang kedua pakai password teman-teman kalian bisa pilih yang no password gak apa-apa kalau yang pakai password yang menit sampai 7 sampai 8 itu ada passwordnya disitu di bawah video teman-teman so kita langsung pencet yang tanpa password aja nah ini kita tunggu nah langsung kita download aja teman-teman nah ini sudah ada di folder download saya sudah berhasil di download mari kita langsung tempelkan di folder Gcam ya teman-teman kita salin kita masuk ke internal dan kita tempelkan di folder Gcam config langsung kita paste disini teman-teman otomatis sudah masuk di dalam folder Gcam dan kita bisa cek di aplikasi Gcam nya nah kita klik yang disini ini teman-teman masih ada yang bingung kita klik dimana biar ada config nya pilihan opsinya keluar kita klik disini nah disini dua kali ya teman-teman dua kali tab oke so langsung aja kita tab disini dua kali nah secara otomatis sudah ada opsi pilihan config disini teman-teman kita langsung pilih bossa nova kita kembalikan atau kita restore nah ini adalah tampilan bossa nova ya teman-teman ya jadi disini kita langsung tes buat lihat isinya jadi yang buat kalian bug atau crash di dalam device kalian itu kemungkinan ada dua pilihan antara sensor device kalian dan menu konfigurasi eksperimentalnya itu harus kalian non-aktifin yang paksa format cpg ini kalian masuk ke eksperimental nah ini kebanyakan banyak yang crash karena disini teman-teman paksa format cpg jadi kalian non-aktifin aja oke setelah itu kita kembali kita cek disini ya model perangkat nah disini di bawah sendiri ada tiga pilihan ini model noise nya ini ada kamera belakang kamera depan dan kamera bantu jadi disini itu menjelaskan bahwa sensor kita menggunakan apa untuk mengetahui sensor kalian menggunakan apa di device kalian itu kalian bisa search di google untuk mengenai spesifikasi sensor kamera tersebut jadi berhubung di saya ini menggunakan sensor sony 486 dan disini juga tidak ada pilihan sony sensor sensor sony 486 jadi saya menggunakan google ya teman-teman google 363 karena google bersifat universal so kalau kalian disini ada menu pilihan sesuai sensor device kalian kalian bisa klik sesuai karakter sensor kalian sendiri oke cukup sekian ini langsung kita kembali dan kita langsung proses ya buat foto oke lancar teman-teman mode kamera biasa oke lancar ya gak ada kendala oke terus mode potret juga bisa mode malam bisa video video bisa ya teman-teman ya terus lainnya ini panorama panorama bisa terus foto spear foto spear bisa oke terus gerak lambat video bisa terus timelapse bisa langsung google lens nah buka kamera izinkan bisa ya teman-teman ya jadi semuanya worth it ya teman-teman itu adalah cara mengatasi config yang crash di device kalian teman-teman sesuaikan sensor sesuai karakter device kalian bisa cek di google spesifikasinya oke cukup sekian aja tutorial dari saya teman-teman jika ini dapat menjawab semua pertanyaan kalian yang susah mengalami crash atau mengalami trouble di saat memasang config atau membuat config sekalipun so jadi ini adalah jawaban di video di pertanyaan kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di imposter gelap ini agar lebih berkembang dan memberikan video yang bermanfaat lagi pagi kalian semua jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan see you next time enjoy the video dan sampai jumpa